Oke, balik lagi di Katan Subasa Dream Team Ya, kali ini gue akan review Clifford ya Ya, guru penjas Kumisnya belum gue cukur ya Udah tua banget kayaknya Oke, Sultan dapet Dua Belanda ini ya Serahkan pada ahlinya ya Banner-banner DC, DF Serahkan pada Sultan Gue gak berani Banner apaan itu ya Oke, kita review dua monster ya Dan emang monster Lihat Ini Insect Master 80% Si kakaknya ya Kakaknya punya special skill block Dan manggil Brian yang punya Insect Master Kemudian FW-nya Bisa begal Apa intercept ya Kalau pengen lebih tragis ya Lu pindah sini Ini Kemudian naturisnya lu kasih tackle Udah itu udah paling sadis ya Iya Kita ngepas lewat mana ya Gak ada Gak ada jalur ngepas Ya Kalau kita dribble ke AM Udah ada begal lagi ya Ya oke sih Keeper gue Keeper gue Hernandez ya Cuma Kalau Untuk pertahanannya serumit ini Kayaknya Pede Kayaknya pede Bisa menang Oke, kita bahas satu-satu ya Steen Steen Clifford Ini bagus banget Dia punya skill block Kemudian ada block cancel ya Jadi ketemu model-model kayak Si siapa? Goza ini aman banget Kemudian dia juga ada betal-betal 30% Untuk limit break Focus Offense aja ya Focus Offense aja cukup Karena emang Startnya bagus banget ya Gue kasih speed 25 Biar larinya kenceng Kemudian Untuk skill setnya Ya kasih pass aja cukup sih kayaknya Gak usah aneh-aneh ya Beli pass S ada di shop Ini belum gue beliin Santai ya Kalem-kalem Iya ini Kalian jadiin shooter Kalo lagi full power ya Kalo gak full power ya Jangan suruh nge-shot Kalo gak full power Jangan suruh nge-shot Oke next Brian Ini the true monster ya Shotnya tinggi IM 80% Gila Ini bisa ngapain aja ini Mirip-mirip Mikael ya Mirip Mikael Kemudian Dia ada Skill Enchant Skill Combine 50% Bayangin Shotnya tinggi Kemudian Forcenya nambah Cuma ya Skill kombinnya Ya butuh kakaknya ya Makanya Ini bagus Tapi lo harus punya dua-duanya Ini lo colok wancu yang satunya Ya gak jalan Karena bukan kombin ya Yang bikin sangar ya kombinnya ini ya Kemudian untuk limit break Gue kasih ke full offense ya Full offense Defense nya kayaknya gak perlu Karena udah ada Instant Master 80% Gila 80% cuy 80% Ini tinggi banget ini Iya Defender aja Kadang cuma 30 Ini 80 Apalagi udah ada tackle Break tackle S juga ya Kalau kalian emang niat ya Ini gak gua lepas Karena males Hemat 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 apa namanya Hemat Removal ya Oke ini gua kasih pass Tackle Intercept Dribble Pokoknya lengkap ya Skill terbang clipboard gak usah Karena gak punya Kombi skill ya Ini sisanya Ada dribble A Gua gak tau mau kasih apa Terserah kalian Kalau kalian takut ke block ya Kasih aja Pass Atau mungkin Apa namanya Intercept lagi Intercept A Atau tackle S yang satunya ya Oke ada stamina cost down Gila Ini bikin irit ya Bikin irit Jadi Kalau kakaknya ke match up Kan si Brian ikut Langsung aja Intercept Gak masalah Dia ada cost down 15% ya Makanya ini Ngeselin Brian ini ya Bisa ngapain aja Kemudian inspire Stine ya Jadi Kalau udah menang match up Si Stine nambah 5% Force ya Cuma Masalahnya Kan gak punya skill terbang Jadi ya Mau gak mau Mungkin kepakainya di one two Bukan di shot ya Itu doang sih kayaknya Minusnya ya Tapi ya gak masalah Gak perlu ini Startnya udah tinggi ya Dan bond 4,5% ya Serius Ini monster ya Ini bond 39% Cuma nanti di video 40% ya Karena gua ubah Ini gua pakai yang 39% aja Gua pengen nyoba Apa namanya Gua pengen nyoba ini Bisa gak sih Mereka melewatin FW-FW ini Kesulitan gak kera-kera Kalau yang di video Nanti Itu banyak celahnya Ini Gua mikir Udah gak ada celah Ya mungkin Tsubasa Karena gak punya tackle ya Ini gak kerawat Tsubasa nya Tapi yaudahlah ya Oke kita ke video dulu Oke Kita udah di video Let's go Kita lihat Ya terus Ini monster semua Tapi kalau kalian Dapet semua ya Kalau kalian dapet semua Oke 38k Ini belum enchance nya ya Cuma Kayaknya start ini gak mungkin Didapetin Brian Yang karena Apa namanya Karena gak punya skill terbang Yang barengan ya Gila Segini Plus force 20% Apa ini Rata-rata Kayak Misaki ya Misaki Santana Paling ya Cuma 35 35 34 ya Gila ini 37 lah Paling gak 37 ini Tapi sini kita lihat Gak masuk akal startnya Ya Ya Brian ini bisa nge shot Dia bisa Begal Dia bisa dribble Insight Master Lenggap Cuma harus ada kakaknya Ya dan kakaknya cuma ada di DC Itu yang bikin susah Ini ada hampir 37k Hampir 37k Ini masih ada tambahan force momentum 20% Dan momentum shot nya itu 5-10 Itu tinggi banget itu Gak masuk akal 400 Apa Charge zaman sekarang Lihat perbedaannya New start block 374 Shot nya 372 Beda 2 doang Kalian lihat Beda start nya Beda start nya jauh banget Ini udah meninggal Gentle Udah kepake buat Mounter Apa namanya Buat ngounter Changemaker doang Sebentar kita lihat Start nya Lihat Beda aja belum ya Gak kelihatan Pokoknya Start Gentil gua cuma berapa? 30 atau 32? Gua lupa Bedanya hampir 4 ribu loh Ya jauh banget bedanya Oke ini Wanju nya ya Animasi nya lumayan keren Itu kalau kata-katanya Brian ya Oke kita coba shot Oke kita lihat perbedaan momentumnya sama Z ya Iya kecil banget Oke 357 369 Beda 1000 lebih dikit lah ya Kemudian perbedaan momentum 378 Tadi 372 beda 6 Ini catch pertama Gensu Bayangin catch kedua dan seterusnya Udah beda jauh ya Nah ini Brian OP banget ini Cuma lu harus punya kakaknya Itu yang bikin susah ya Lu harus punya kakaknya Emang keselin ya bikin car ya Harus punya semua Tidak bisa Tidak bisa Penggantikan duo ini ya Serem Emang serem Oke next Ini steen ya 33 ribu ini tanpa full power Makanya Steen ini kalau gak full power Kayaknya ya pemain biasa ya 33 ribu doang Jadi lebih buat Apa ya Begal FW ya Kan kadang kick off kan kita Dimainin kan Musuhnya muter-muter di belakang Kemudian di match up in FW ya Kalau lu punya ini Gak bisa Gak bisa Mungkin yang bisa cuma Si itu doang Siapa namanya? Gue lupa Si Raphael ya Karena punya skill block cancel ya Iya Lu mainin ini gak bisa Si Brian bakal ikut Brian bawa Auto Apa? Auto Insect Master ya Otomatis berlalu kerebut Itu Kalau dia gak full power ya Gunanya itu Karena start segini ya Biasa aja Gak ada spesialnya ya Apalagi gak ada tambahan force Gak ada tambahan Start ya Cuma ngandelin full power doang Ini ngapain gue dribble ya Oh iya gue lupa Gue lupa bro Ini kena main 15% Sorry Ini kena main 15% ya Gue bacot lama Ternyata kena main 15% Nah ini yang bener 36 32 33 36 Apakah masih bisa buat nge-shot? Ya masih bisa Cuma Untuk nge-goal-in susah ya Karena keeper Rata-rata 40 ya Untuk nge-goal-in susah Cuma maksa buat skill S Bisa ya Ini asik ini udah standar Udah kecil ya 40 sekarang Oke Nyala 43K Serem cuy Zino kalah kemarin Berapa Zino kalah? Zino kalah kemarin Ya 44 ya Susah 38 loh Ini kayaknya Kayaknya si Gentil aja Susah ini ya Nantiin ya Triple-nya 40K Gila Rata startnya Apa ini Ini kalo kalian Boderibrik 2 40K semua Ya kalo kalian Boderibrik 2 Cuma gak usah lah ya Oke ini Masih wancu kakaknya ya Ini Interceptnya ke block Gue nyoba pake Dendy Kayaknya Interceptnya si Siapa? Interceptnya si Gila pasti Gila pasti namanya Gentil Interceptnya si Gentil Ketawan Gue gak tau si itu Intercept atau enggak ya Cuma bisa lewat Sekai 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 Oke kita Shot Oh enggak ternyata Belum 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 Ternyata Gue gak tau Kenapa gak gue Shot Oke kita Coba Oke tadi Shotnya Shotnya Brian kan Satri ya Gue Coba Lama New Star Block Full Stamina 38 K 31 Ya kan Bedanya Jauh Startnya Bedanya Jauh Belum Lagi Tambahan Force Ya Tambahan Force Oke Gue coba Lawan New Star Block Lewat Loh Ketawai Lajak Enggak Ketawai Lajak Enggak Langsung Lewat Serem Bro Brian Gila Ini gak Masuk Akal Cuma Sesuai Sesuai Lo harus Punya Dua-duanya Oke Next Ini Saatnya Defense Jadi Kayak Yang gue Tadi Bilang Rafael Main-main Di Belakang Ketemustin Ini Ikutan Si Brian Karena Gak Bisa Main-main Di Belakang Ini Depan Udah Begal Semua Oke Standar 22 21 Ini Tanpa Limit Break Kalau Limit Break Paling 24 23 Incheck Master 80% 80% Itu Tinggi 80% Apalagi Disupport Si Siapa Disupport Si kakaknya Si Stin Stin Bisa Ngeblok Skill Jadi Briannya Enak Nanti Cuma Sayangnya Stin Belum Punya Tackle Kalau Nanti Punya Tackle Wah Gila Tampak Gak Masuk Akal Untungnya Di shop Cuma Ada Intercept Dia Gak Punya Tackle Kalau Sampai Ada Tackle Serem Bro Tackle Ini Tackle Brian Intercept Selesai Kurs The Aruzo Gak Bisa Encemas 80% Oke Kita Coba Lewan Tsubasa Kita Coba Lewan Tsubasa Tsubasa Sudah Agak Sekarang 30 35 K Pas Ya Itu Sudah Tinggi Ya 35 Ya Sudah Tinggi Itu 35 Apalagi Kan Sebesar Kan Kalau Sekarang Biasanya Di Belakang Kan Di Depan Biasanya Masih Penuh Kan Stamina Nanti Angg Bagus Tidak Ini car Gak Man Masuk Akal Ini car Gak Masuk Akal Cuma tinggal lihat SDF nanti ya SDFnya lebih bagus atau malah Biasa ya Biasanya sih lebih bagus Cuma kan SDF kan bisa sendiri Kalau si Brian ini kan harus berdua Biar kelihatan sangat Oke next Kita tes ngesot ya Kita tes ngesot si Gensho Pake Steam 43K Gensho gua berapa? 36 ya tadi ya 35 atau 36 tadi? Kayaknya sih masuk Itu beda jauh banget itu Oretachi Oke skillnya keblok ya kan Itu juga bisa keblok skill keeper ya Jadi bagus banget Apalagi buat keeper-keeper yang gak punya skill block cancel ya Itu berguna banget Serem bro Ini nanti PVP kayak gimana isinya ya Oh gua nyoba pake new star block Ini keblok gak gua lupa Lewat Dah Ini Gentil mati ini ya Cuma sayangnya Gentil masih kepake buat Changemaker ya Ntar nanti 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 Kalau keluar counter changemaker lagi ya Ini Gentil pasti udah turun Udah gak bisa ya Ya monster bro Ya gua gak tau sih Kalau cara apa Akun gua kekurangan Bon mungkin ya Ini kan Bonnya 40 Akun gua Team skill 65% Bonnya 35 35% Apakah itu kecil? Ya gak dong Kan udah kayak standar Kita-kitalah ya 35% Team skill 65 ya Tapi emang Emang broken Dua char ini ya Ya yang jelas Dua char ini broken Cuma lu harus punya dua-duanya Apakah worth it? Worth it Kalau lu dapet Tapi kan Ya lu tau sendirilah Gajah DC ya Gajah DC susah banget Apalagi lu inter dua char Bukan satu char doang ya Oke kita balik ke Game ya Gila Monster bro Oke kita udah sampai di game ya Ini beda sama yang di video ya Di video tuh 40% Gua cuma 30% ini Eh kok 30% 3-9% Karena gua pengen mencoba Apa line up yang gak ada celah ya Gak ada celah sama sekali Ini bisa intercept Ini bisa intercept Ini bisa intercept semua ya kan Kita lihat Seperti apa nanti respon musuh Yang lihat formasi seperti ini ya Oke let's go Yang jelas Kalau kalian pengen Cuma pengen lihat start ya Yang tadi doang ya Gua kalau nge-review Cuma pengen lihat di PvP beneran Di PvP beneran Kita bisa pakai beneran gak sih? Sakti beneran atau gak ya? Oke let's go Kita tes Oke jodoh yang join Let's go Kita tes ya Ya kalau kalian mau Kalian bisa build dengan 40% ke atas ya Karena rata-rata Bon sekarang udah 4% ya Cuma gua lebih pengen nyoba Kalau tanpa celah ya Jadi kick off itu musuhnya udah gak dapet celah ya Musuhnya udah bingung Pengen ngepas kemana ya Gua pengennya kayak gitu ya Lihat Ini kayaknya udah gak ada celah ya Ya mungkin ada dikit ya Cuma eh masih oke lah Oke ini celah ya kan Gua kalau liat celah seneng Cuma kalau gak liat celah Aduh gua ngepas lewat mana Itulah perbedaannya ya Walaupun bone-nya tinggi Serius Mungkin bone tinggi cuma Ngefek di power ya Kita tinggal kurang stamina keeper Cuma kalau musuhnya gak bisa nge-shot Di depan muka Itu lebih ngeselin gua rasa Hei Pintercept gak ya Gak kayaknya Pintercept sih Gak berani Oke kita pressure Tapi kayaknya je bakal nge-shot pakai naturalisa sih Oke, gue bisa dribble pas kesini, ini kayaknya gak bisa tackle ini Ya, gue coba pengen lihat musuhnya, lewatinya gimana ya Serius, susah lo Lo, lo lewatin, apa, lo matchupin siapa ya Lo matchupin Steen, Clifford ikut ya kan Roberto bisa intercept Itu kalau gue punya pengganti Roberto yang bisa begal ya Gue rasa bakal lebih sakti Oke, sama-sama block skill ya kan Oh, pas Aduh, gue lupa gak Gue lupa gak bawa itu ya Waduh, ini A1 ketackle kayaknya Lupa gak gue naikin Gak apa-apa ya, kalian aja lewat Wow, lewat cuy, A1 Lewat Lupa gak gue naikin Oke, saatnya, Brian, Brian Makan ini ya, 20% enchants Kita lihat, ini gak ada master catcher kan Jadi kalau lost ball berarti goal, cuma emang apes Horor bro Bukan masalah offence-nya doang Defense-nya juga ngeri Dua orang ini ya Udah kayak pemain wajib Cuma emang dapetnya susah ya Dapetnya susah Oke, ketangkep gak ini First catch-nya Kasilas Easy cuy Easy Dan tadi Dan tadi Apa namanya Brian, walaupun cuma A1 Yang penting bener tebakan Gak masalah Nanti kita force ya Kita force bancu Hei Teneng Oke, ayo loh Kemana loh Kita lihat Dia bakal kemana Iya, iya, iya Gak bisa Tidak ada celah Mungkin ada celah Kalau dia mau dribble Dribble terus sampai depan gawang Susah cuy Lu nemu celah deformasi ini susah Kalau mau ya Pas-pas kecil Kalau ada celah dikit Cuma buat changemaker Gak ada kesempatan Tidak ada kesempatan changemaker Untuk mukawan Oke, ini posisi menang Ini posisi menang Oke, dia Gue rasa dia bakal dribble ya Tapi ya gak apa-apa Daripada wancu Atau Atau ngepas ya Gak apa-apa Silahkan dribble Sampai capek Oh, gak ngepas ternyata Oke Oke, Ato Kok gak ke intercept sih Ya, faktor RNG ini Yang bikin kesel Ato Ilang pula Pressernya Gue susah-susah pressure Susah-susah gak kasih celah Kenapa loss ball Ya, itu tadi posisi menang loh Padal Itu tadi posisi menang loh ya Si Brian ya Aduh Aduh Ya, emang gini sih Deritanya ya Aduh, keeper gue Hernandez Pula ya Gue gak pede Keeper gue Hernandez Mungkin ngelawak gak apa-apa Tapi pertahanan solid Solid apaan loss ball Gini amat Gini amat Ya, padahal gue udah pede Pertahanannya solid banget Ya, tetap ada loss ball Tetap ada faktor loss ball ya Tapi yaudah gak apa-apa Gue pengen nge-review Brian soalnya Tapi udah lumayan lah ya Udah lumayan Apa Susah dilewatin ya Gara-gara loss ball tadi Kenapa harus ada loss ball Oke, ini bisa gue force ini Kayaknya Oh, gue bisa kesini malah Gak perlu Gak perlu kesini Oh Oh, gue coba gini kali ya Gue coba paksa Ngelewatin ini Ngelewatin naturisa ya Kan kita belum tahu Oh, iya kan punya skill block Gue lupa Kan dia punya skill block Eh, ya Oke, oke Gue baru inget Gue baru inget Makanya Overpower ya Dia punya skill block Gue baru inget Gue agak takut Aduh naturisa Jago intercept Ya, ternyata ada skin block Aman Oke Dia ada intercept Ini interceptnya Gak masalah Ini gak bisa Aman cuy Aman Kalau RNG-nya Bagus Kalau RNG-nya busuk Ya, susah RNG-nya busuk Brian Igu so Iya, skill block-nya juga Ngaruh Apa lagi? Kasihlah Kasihlah skill S-nya dikit Eh, tapi ada skill block cancel Ya, gak jadi deh Gue kira gak ada skill block cancel Kalau ketemu yang skill block Apa, skill-nya dikit Ngaruh banget Oh, rainbow kayaknya Sekai Ichi Narunda Sekai Ichi Narunda Igeeey Ya, ini kalau keepernya bisa gue ganti yang agak bagusan Mungkin kokoh ya Cuma yaudahlah ya Gak ada lagi masalahnya Nuguntar keeper yang baru Ya, gue lebih suka yang bisa begal-begal depannya Ya, gue daripada Ngurusin keeper Gue lebih penting ngurusin pemain yang depan-depan Ya, bisa begal Bisa 1 intercept Ya, itu lebih menyenangkan Ya, daripada keeper doang Oke, kita lihat Apakah gue bakal apes lagi nanti? Ya, tadi apes hitungannya Eh, sini lu Sini lu Match up Sini lu Oke, dia gak bisa dribble ya kan Hoki banget Gak bisa dribble Ini gue pilih tackle Ini gue pilih intercept Let's go Sayangnya Gak punya skill Ini kalau lu kasih skill Apa Skill intercept Mungkin bisa kepake ini Ya kan Gak berani Susah cuy Ini skill Skill defense-nya Mantap Gak depan aja Bisa begal kayak gini Lu Lu nentu informasinya Nanti gimana Nentuin Cara nyerangnya Ya, susah Ya, mungkin lu bisa pake Passer yang Pake itu Pake apa Passer yang ada skill block Ya, jadi ketemu belian Agak aman mungkin ya Tapi emang susah Masa Masa kebobol sih pake Ag Itu jauh loh itu Tapi kalau lu emang Penggila bone tinggi Ya, silahkan Dipake yang Empat lima persen Ya Kalau gue sih Suka yang kayak gini Ya, musuhnya pusing Aduh, gue ngepas lewat mana Ini Ya, kalau gue sih Suka yang kayak gitu Ya Bone-nya paling beda Lima persen Empat persen Gak masalah Bone beda dikit Gak masalah Yang penting Gak ada celah Buat nyerang Aduh, kenapa ada WA Eh, gue close Ya, yang penting Gak ada celah Buat nyerang musuh ya Ya, mungkin ini tinggal diganti Yang bisa tackle sih Ya, kalau kalian pengen sadis Ya, kalau kalian pengen sadis Nah, Tureza taruh sini Ini colok tackle ya Cuma Masih sayang removal Gue masih sayang removal-nya Sultan ya Jadi yaudah lah ya Bisa intercept aja Cukup lah Eh, bentar, bentar, bentar Aduh Ready to Pengen gue atuker Gue usah sama Si Robson ya Oh, ganti formasi kan Ayo lo, ayo lo Sini Sini lo Gak berani Gak berani cuy Ini, kalau punya tackle Naturisanya tackle Subasa intercept Cuma kalau Karena gak ada Yaudah Oke, silahkan dribble dua kali Gue paling gak terlalu pakai change maker nanti Atau gak pakai ngeshot ya Karena bukan Tsubasa Ijo Iya, kita pakai formasi yang sangat solid Tano-shina Itu kalau Gue colok tackle Si Naturis Selesai ya Itu pasti ngeshot Cuma sayangnya Emang gak gue colok ya Sayang removal Karena Masih kepakai banyak nanti Ayo lo, ayo lo Oke, nice Aduh, kenapa kesini Lagi-lagi lost ball Haa, lost ball Lost ball Oke, auto intercept Gak nyala Nice Ya, gue susah-susah bikin pertahanan solid Kalah sama RNG Kan bikin emosi Yang lost ball lah Auto intercept gak nyala lah Astaga Astaga Oke, nice Keblok Ya, oke Gue bisa ngeblok Ini bisa intercept Nice Untung ya Untung, eh Ya, gue bikin formasi solid Susah-susah Kenapa Kalah sama RNG Gue gak butuh keeper bagus Gue butuh pertahanan solid Astaga Ketowel doan Gak keblok dong Padahal Menang elemen Ya betul lah ya Dunia amat Dunia amat Waka tarung Ya, basen Pertahanan solid Gue suka formasi ini Serius Serius Gue suka formasi ini Musuhnya pusing Nyerangnya Oke, ini siapa Steen dia Oke, nice Steen Santai Kalem, kalem Oke, gue bisa dribble Umpan ke Tsubasa kali ya Umpan ke Tsubasa Ntar Oh, gila Di belakang semua Pemain gue Umpan Tsubasa Kemudian Umpan lagi Ke Itu Kebrian Eh, usah Aduh Aduh Gue mau ngumpan ke sini Lo offset duluan Brian Astaga Ikhlasin Ikhlasin Ah, kacau Iya, gue pengen ngumpan Ke Brian Ijo Astaga Yaudah lah ya Gak apa-apa Tenang Tenang Karena ya Mau gimana lagi Gue gak pake Basah Ijo Sama Brian Gue Hemat Staminanya Sayang Kalau gak full power Pas full power Aja Okay No offset ternyata Hehehe Hehehe Hei Oke ini bisa intercept ini gue rasa Gue dribble dua kali Terus kemana? Kesini Ini bisa ngeblok skill Cuma kok kayaknya ngesel ini Oh gak dipakai ternyata full powernya Ya kurang kurang ya kayaknya yang reviewnya ya Karena dua orang langsung Jadi gak bisa fokus ke satu pemain Tapi yaudahlah Jambaran lain Eh Sting mana Sting? Eh Sting disini gue kasih gula Lu block skill musuh Aduh masih offset ternyata Alah malah kesini Iya masih offset Tadi gue mau ngepank ke Sting Yaudah lah ya Biarin kerebut Tapi yang jelas untuk segi offense Bagus kok dua orang ini ya Segi device lu lihat aja tadi Seorang natureza Yang akan mainin bola di belakang Gak bisa Wow Bisa lolos Ya untuk red boy Oke 4-3 ya Cuma gak bakal gue shot Gue kesini Iya ini paket komplit defense offense Mantap ya Bukan satu sisi doang Kan biasanya kita kan AMFW suruh Udah lu fokus nge shot ya kan Apa? Yang belakang defense Ini enggak Ini semuanya Offense defense disikap Gak ngeri sih Serius Ya kalau lu pengen build Buat 40% silahkan Cuma kalau gue seneng build yang ini Build anti celah ya Tidak ada celah Gue tadi Gara-gara loss ball terus Ngeseli Wah tuh loss ball ya kan Loss ball terus Ayo loh Ayo loh Ayo loh Lewat mana loh Ayo loh Ayo loh Out in the same Oke gak ternyata Iya ini bagus banget ya Defense oke Offense oke Ya mungkin gue gak terlalu sering nge shot Atau banju ya Cuma ya karena Emang review dua pemain Jadi ya harus fokus dua-duanya Oke mungkin itu aja video gue kali ini ya Yang jelas Ini bagus banget ya Duo Duo Siapa namanya Duo Clifford Dan buat itu untuk digacah Tapi ya lu harus Pd Dapet Kalau gak pd ya skip aja Gak apa-apa Karena emang Susah dapetinnya Oke kita ke tier list Let's go Oke kita sudah di tier list ya Yang jelas dua orang ini broken banget Cuma lu harus punya semua ya Lu punya steam doang Gak punya berian yang ini Gak terlalu bagus Soalnya Kalau lu pakai berian yang lain ya Berian yang biru Atau berian yang hijau Itu gak bisa begal Karena Steam ini fungsinya juga buat begal juga ya Karena ada skill support ya Jadi Kalau gak pakai berian yang ini Gue rasa Gak terlalu efektif ya Ya cuma buat shooter doang Shooter kalau punya Apa Shooter kalau pedal to the metal Nyala Udah Itu doang ya Menurut gue Oke Brial ini monster ya Tapi lu juga harus punya si kakaknya Karena Enchant skill kombin ya Kalau lu gak punya kakaknya Ya udah buat begal aja ya Dia bisa jadi shooter Karena Enchant skill kombin itu ya Ngeri banget Sobnya Jadi lu harus punya dua-duanya Lu punya salah satu doang Atau satu versinya lu ganti yang lain Dia turun ke A Gak bakal Sangar ya Ini monster karena lu punya dua-duanya Oke itu aja mungkin video gue kali ini ya Menurut kalian duo disini bagus atau gak Comment aja di bawah Yang jelas Kalau DP lu dikit Atau lu gak pede Bisa dapetin semuanya Skip Skip Mereka monster Kalau lu punya semuanya ya Kalau lu punya salah satu doang Ya gak terlalu maksimal Ya gak terlalu maksimal Oke terima kasih yang kalian nonton Jangan bisa subscribe-subscribe Bro agar gue magis semangat di video Sampai nonton di next video Iya Kalau gue ketemu dua orang ini Gimana lewatnya ya Iya Gue juga perlu nata formasi Dari awal Aduh susah Susah Terus Susah bro Sub indo by broth3rmax